Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam sejahtera dari jurusan Tata Boga Perkenalkan, ini dengan Pak Oki Yang akan memimpin kalian nanti di jurusan Tata Boga khususnya Kebetulan saya sendiri nanti yang akan program kita belajaran tahun ini Insya Allah memimpin dengan sepenuh hati Intinya di beberapa jurusan yang ada di SM Kadar Mawan Banyak yang favorit adalah Tata Boga Ada protelan dan jurusan lain juga Kemudian ada beberapa hal yang harus disampaikan pada kesempatan kali ini dari Pak Oki Yang pertama terkait jurusan Tata Boga Itu sangat seru ya Sangat istilahnya sangat dipelajari itu unik untuk belajar Karena kita mempelajari banyak hal Mulai dari masakan Indonesia Kemudian masakan Western Kemudian ada Arabiannya Kemudian kita belajar PCM Degree Nah disitu kita bisa masuk ke beberapa industri khususnya Di mancanegara Ataupun di hotel-hotel lokal Kita bisa bergabung di sana Karena standarnya untuk basic Kita sebelum ke industri yang lebih besar Kita lebih baik belajar di sekolah Vokasi khususnya di SM Kadar Mawan Yang sudah lengkap nih ada jurusan ya Mulai dari kita ada belajar hot kitchennya Kemudian kita ada belajar PSTN Bakery Kemudian kita banyak hal lain ada food carving Ini benar-benar saya sendiri yang akan show ke kalian Nah kalau misalnya belajar food carving Nah kenapa sih di Kenapa kalian harus memilih di tetap buka Jadi yang pertama Kalian di Zaman sekarang Di generasi indrenial ini Berbagai-bagai cara Untuk mendapatkan pekerjaan Nah kalian dari seorang koki Itu lebih mudah Karena apa? Karena kalian menyediakan Sebuah makanan Yang setiap harinya mungkin Orang akan terus berinovasi gitu kan Mulai dari masakan A, B, C, kemudian D Nah kemudian Untuk mengimbang itu Kalian perlu basic Nah basic ini didapatkan di sekolah Nah tentunya di kelas atau buka ini Jadi kalian yang pertama Nanti akan belajar Cutting method Itu jenis-jenis potongan Ada beberapa jenis potongan Kita mulai belajar dari potato Kemudian carrot Kemudian kita belajar Banyak jenis sayuran ya Kemudian nanti kalian akan belajar juga Jenis-jenis saus Jenis-jenis saus ini Kebanyakan itu Mulai dari western sampai asian ya Apalagi kalau di asian Itu banyak banget jenisnya Khususnya kalau misalkan Pada umumnya Mayoritas itu untuk lidahnya orang Indonesia Itu senangnya masakan asian Karena apa? Karena cita rasa kita nih Indonesia Kayak di japanis Kemudian yang cainis itu Gak terlalu jauh banget Sedangkan kalau misalkan saus-saus yang ada di masakan western Atau di masakan barat itu Dia lebih banyak menggunakan Ini ya Stats Sejenis cooking cream Kemudian menggunakan bahan lainnya Apa sih yang menjadi ciri khas Gitu kan di cita rasa asian ini Menjadi yang favorit Contohnya kayak Di beberapa masakan japanis Yang kita tahu mungkin sushi Kemudian di masakan Indonesia Juga banyak yang udah terkenalkan Mungkin rendamnya gitu kan Nah pokoknya di kelas Tata Poga ini Kalian bener-bener belajar Mempelajari dari nol Sampai kita Sebelum ke industri itu Kita mempersiapkan Ini nanti kalian Pokoknya digomeleng Bukan digomeleng Jadi kalian Dituntut untuk belajar Jadi ada porsiannya masing-masing Untuk gurunya ya Untuk Pak Uki sendiri Nanti belajar lebih ke hot kitchen Kemudian nanti ada Bu Fini juga yang mengajar Sebagai nanti guru Pasti and bakery-nya Kemudian ada Mata pelajaran juga Yang terkait tentang Tata hidang Kemudian Nanti kalian akan belajar tentang Gimana attitude-nya Pada saat kalian di industri Seperti itu contohnya Kemudian kita lanjutin Tadi udah-udah Kita membahas tentang Ini yang penting maple Saus Kemudian nanti kita belajar tentang Ini juga Produk-produk meat Produk meat itu Dibagi lagi Jadi ada dari beef Ada dari lamb Kemudian Poultry-nya Ada juga Masih banyak banget Kita belajar di kelas Tata Poga Kenapa sih Kita harus Bekik cimpu Di Tata Poga Ada banyak pertanyaan Mungkin dari teman-teman semua Yang pertama Kita melihat dari Peluang kerja Pada saat Kalian lalu sekolah Itu di Manca Negara Apalagi di Europe Pauk juga punya pengalaman Sikit di Europe Dan di Amerika Sangat mudah sekali Apalagi kita Basic-nya untuk Kitchen Pasti and bakery Karena di sana Dibutuhkan banget Culture itu Tradisinya Orang-orang Kuiti putih Atau gula itu Mereka Enggak makan nasi Mereka makannya bread Nah Sedangkan di kita Kita kan belajarnya Pasti and bakery Nah itu sangat Pokoknya sangat Benar-benar dibutuhkan Di sana Karena Mereka itu daily activitiesnya Mereka memakan Makan roti Beda dengan Culture-nya Asia Mereka harus memakan Tapi ada itu Makan-makan nasi Ya pastinya Nah karena Kalau di culture-nya Asia Dia lebih ke arahnya Ini ya Masakannya Masakan yang Hot Kemudian Yang fresh Enggak beda jauh Sama yang western Cuma bedanya Kalau western itu Continental Dia lebih banyak Yang menggunakan Bahan-bahan Yang high quality Product tentunya Nah kemudian Ada beberapa perbedaan Nih Nanti Kalian Di Pasti and bakery Kemudian Kalian Belajar di Hot kitchen Juga Pokoknya Kalian Nanti Benar-benar Dituntut Belajar Sama Guru disini Untuk Belajar Bahasa inggris Juga Karena Kalau misalkan Di kitchen Itu lebih umum Kita Untuk bahasanya Bahasa inggris Karena Untuk Kalian Bisa masuk Ke Contohnya Ke Macar negara Kemudian Ke Europe Ataupun Ke Amerika Kalian Harus Bisa Bahasa Inggris Nanti Guru Kita Disini Ataupun Sama Nanti Akan Mengajarkan Dan Pokoknya Mengajarkan Kalian Gimana Caranya Nanti Cara Menghadapi Shape Mungkin Yang Gure Cara Ngomong Seperti Apa Nanti Kalian Diajarkan Duli Basic Basic Nya Kemudian Mulai Dari Bahan Ini Ya Produk Nya Kemudian Ingredient Nya Kemudian How To Cook Nya Cara How to Make Nya Gimana Kemudian Ada Lagi Yang Sulit Emang Di Beberapa Sekolah Mungkin Yang Belum Ada Tapi Di 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 Kelas Tentapoga Nanti Kita Adakan Kelas Food Carving Nah Kalian Nanti Diajarin Untuk Cara Mengukir Buah Kemudian Kalian Gimana Caranya Menghias Plating Juga Juga Gimana Itu Ada Beberapa Materi Jadi Yang Kalian Dapatkan Bonus Gitu Ya Seperti Itu Untuk Jurusan Tentapoga Yang Bisa Popi Sampaikan Seperti Itu Kemudian Nanti Dari Teman Teman Sangat Beruntung Memilih Untuk Jurusan Tentapoga Nanti Kita Akan Belajar Banyak Nanti Sebelum Kita Dikirim Industri Kemudian Pokoknya Seru Banget Kelas Tentapoga Ini Oke Baik Demikian Itu Yang Bisa Popi Sampaikan Di Sesi Kali Ini Nanti Kalian Boleh Bertanya Lebih Pokoknya Kepauki Jangan Lalu Bertanya Juga Ada Hal Yang Terkait Tentapoga Boleh Tentap Kepauki Oke See you Again Tentapoga He